Buka kalian, inilah 8 sekutu kuat Goku yang tadinya merupakan seorang musuh Yang pertama, Pegetta Saat Pegetta muncul di Saiyan Saga, dia terasa sebagai sosok yang berbahaya Penjahat yang bahkan lebih kuat dari Nappa dan juga Raditz Meskipun begitu, dia pada akhirnya menjadi sekutu Goku Di Dragon Ball Jet, ada masanya di mana Pegetta masih memiliki sisi gelapnya Tetapi di Dragon Ball Super, dia benar-benar menjadi sekutu yang tak terbantahkan Yang kedua, Bu Aspek baik dari Bu ini berujung menjadi sekutu Goku Yang jadi masalah mungkin karena aspek baik Bu ini sangatlah kuat Dan memiliki kekuatan-kekuatan Bu Dia sering dibuat absen dari pertarungan di Dragon Ball Super Alasannya, umumnya adalah dia ketiduran Tetapi saat dia bisa bertarung, Bu baik ini menjadi sekutu yang sangat bisa diandalkan Yang ketiga, Preja Preja adalah musuh utama Goku di planet Namek Secara mengejutkan, di Dragon Ball Super Preja sempat bertarung bersama dengan Goku di Universal Surpipal Saga Terutama di pertempuran akhir di mana Preja dan Goku bertarung bersama melawan Jiren Ini bukan berarti Preja sepenuhnya menjadi baik Konflik Dragon Ball Super Broly asalnya masih dari dirinya Yang keempat, Android 17 Android 17 dan Android 18 tadinya adalah musuh Dia bahkan diprogram untuk mengalmarhumkan Goku Android 17 di masa depan Future Trunks bahkan masih jahat hingga akhir Tapi Android 17 di era sekarang ini sekarang benar-benar menjadi baik Dan bahkan jadi sekutu vital Goku dan para pejuang bumi di Universal Surpipal Saga Yang kelima, Android 18 Situasi Android 18 juga mirip dengan 17 Tadinya dia diprogram untuk mengalmarhumkan Goku Bahkan di masa depan Future Trunks 17 dan 18 itu jahat hingga akhir Di mana mereka dialmarhumkan Future Trunks Meskipun begitu, Android 18 di alur sekarang justru menjadi sekutu Dia adalah istri dari Krilin dan bisa membantu bertarung Seperti yang dia lakukan di Universal Surpipal Saga dan alur melawan Moro di manga Yang keenam, Piccolo Piccolo JR ini tadinya adalah musuh Goku Mereka bertarung sengit di final Tenkaichi Budokai ke-23 Piccolo lalu menjadi sekutu kuat saat melawan Raditz Dari momen itu, dia terasa berada di sisi heroiknya Yang ketujuh, Tien Shinhan Tien sempat menjadi antagonis juga di Dragon Ball Mungkin kalian ingat, dia pernah sengaja mematahkan kaki Yamcha setelah mengalahkan Yamcha Pertarungan Tien melawan Goku kecil di Tenkaichi Budokai ke-22 menjadi sangatlah sengit Dan berakhir sangat tipis Sekarang, Tien konsisten berada di sisi para pahlawan Yang kedelapan, Broly Berbeda dengan Broly versi movie lama Yang kejam dan seperti tidak punya sisi baik Broly di Dragon Ball Super terasa lebih simpatik Bahkan meskipun Broly belum membantu Goku lagi Ending dari Dragon Ball Super Broly menunjukkan potensi hubungan Goku dan Broly akan menjadi sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!